Halo teman-teman, bersama Marta di Polandia Mari kita membuat selai stroberi dari stroberi segar Seperti ini caranya Sangat sederhana sekali, ada 3 bahan Yaitu stroberi Dipotong-potong dulu ya stroberinya teman-teman Atau kalian mau potong lebih kecil dari ini Juga gak apa-apa Bebas sesuai selera masing-masing Seberapa halus kalian suka Aku suka sebesar-besar ini Nanti biar dia ada sisa Sisa kasarnya sedikit ya Ini adalah stroberi yang kecil Yang aku beli Bebas ya kalian mau beli stroberi besar Suberi kecil, cuman ini stroberi kecil Aku pikirnya dia bakalan manis Teman-teman, biasanya ya Aku beli stroberi yang kecil-kecil selalu manis Tapi kok ini asam ya Jadinya aku pakein gula ya teman-teman Ini aku gulanya sekitar 3 sendok makan Mungkin kalian bisa Taruh lebih ya Sesuai selera Lalu resep terakhir ada lemon Lemon atau jeruk nipis juga gak apa-apa ya Lemonnya sebanyak juga yang kalian mau Ini aku sedikit aja Karena stroberinya udah asam Dan gulanya aku gak terlalu banyak ya teman-teman Karena aku mau buat ya manis Tapi sedikit manis aja Kalau kalian suka manis Boleh yang banyak Nah ini tinggal kita panaskan Sampai airnya Eh sampai stroberinya Menjadi air Dan lama-lama mengental Kayak gini teman-teman Jangan ditambahin apa-apa lagi ya Oke teman-teman Tutup Teman-teman Ada pelangi Jarang banget aku ngeliat pelangi disini teman-teman Wah Liat teman-teman Cantik ya Dari slice stroberi yang kita buat Aku mau kasih kalian resep pancake-nya Resep Play Barbar Ini pancake dia teman-teman Gak tau ya Mungkin di negara lain ada sama kayak gini resepnya Pakai telur Susu Air Dan sejumput garam Semua bahannya kecuali garam Satu banding satu Misalkan Tepung 100 gram Air 100 gram Susu 100 gram Satu banding satu Kayak gini teman-teman Diaduk sampai dia Merata Semua menjadi satu Aduk-aduk sampai Merata Jangan sampai kental ya teman-teman Pokoknya adonan pancake-nya itu dia Gimana ya teman-teman Cair gak cair Cuman jangan kental Kayak gini teman-teman Nah Dituang di wadah yang panas Sebelumnya Taruh butter ya Jangan Ditaruh Minyak sayur Mentega boleh Margarin juga boleh Kayak gini teman-teman Tapi lebih bagus mentega ya Kalau di Indo mungkin Blue band Nah Langsung dibalik teman-teman Dibalik-balik ya teman-teman Jangan terlalu lama Apinya Pertama-tama harus panas Lalu pindahkan ke suhu Kecil Kecil atau sedang Sergantung kompornya sih Nah kayak gini Lihat Seperti mengkilat Slime Splendid Simmering Pancake-nya Oke Ini adalah pancake lebar Baru teman-teman Sangat enak sekali Nah kayak gini teman-teman Kayak dadar gulung ya Mengkilat kayak begini Cuma bedanya Ini gak pake santan Lihat teman-teman Pake mentega Atau margarin Juga boleh Nah dibuat seperti ini Jangan terlalu banyak Adonannya Nanti aku kasih liat Ke kalian Kalau adonannya Terlalu banyak Dia akan Seperti Gimana ya teman-teman Ini aku biasanya Make di panci Yang gede banget ya Teman-teman Nah ini nih Ini yang terakhir Aku contohin ke teman-teman Kalau ini gagal ya teman-teman Karena ditaruh terlalu banyak Adonannya Sehingga dia Cepat mateng kan Yang bagian bawah Yang bagian atasnya tuh Matengnya lama Jadinya dibaliknya susah Kayak gitu teman-teman Baik di panci kecil Maupun panci besar Sama aja teman-teman Tapi seperti biasa Aku masaknya di panci besar Karena ini aku buatnya Hanya sedikit sekali Jadinya di panci yang kecil ya teman-teman Jangan lupa panci anti lengket Nah ini udah jadi Mari kita letakkan pancake Eh pancake selainya Dan isian lainnya Ini adalah keju Kote cheese Ini keju putih Kalau di Indo apa ya Aku gak tau teman-teman Mungkin bisa cari di supermarket Pakai keju yang putih ya teman-teman Biar cocok sama buah Karena keju yang cocok Untuk buah itu Keju putih Atau enggak Keju kambing Atau keju bri-bri Itu loh teman-teman Keju biru Tapi tergantung ya Kalau kalian suka keju biasa Pakai buah juga gak apa-apa Pakai keju biasa juga gak apa-apa Sesuai selera Keju putih ini Enak sekali teman-teman Aku suka sekali Nah Dibentuk segitiga Seperti ini teman-teman Masukkan Di dalamnya selai soberi Keju Tambahkan gula lagi Kalau kalian suka Ini karena aku selainnya Gak begitu manis Maka Kalau untuk aku Aku gak tambah gula Untuk lebar ber Aku tambahin gula ya teman-teman Tambah lagi kejunya Emang gila-gila keju Di sini teman-teman Apalagi lebar ber Teman-teman Lalu Tambahkan juga deh Soberinya di atas Soberi yang fresh Nah Begini pancake-nya teman-teman Ini adalah Pancake resep lebar ber Teman-teman Aku suka sekali pancake ini Biasanya juga aku pake nutella Atau pake madu doang Makan pancake ini teman-teman Nah ini udah jadi teman-teman Ayo kita coba Dalamnya begini ya teman-teman Tuh Ini sangat fresh sekali Lebar ber Suka sekali teman-teman Hmm Kayak gini teman-teman Pancake kesukaan aku Dan lebar ber Ini ciptaan lebar ber Gak tau mungkin Bebein polan Like this pancake So So Apa ini That name So slime Or this is you make yourself Pokoknya ini Yang suka dibuat lebar Bar nih teman-teman Pancake-nya kayak Begini nih Letoy-letoy gini Dia kayak bikin Dadar gulung Cuma bedanya kan Ini gak pake santan ya Kayak gini teman-teman Nah ini dia teman-teman Hmm Aku buat Selainnya Waktu tadi masang Gak majak gula ya Kalian kalau mau Suka manis Bisa tambahin lebih gulanya Bisa juga ditambahin Cinnamon Kayu manis Tapi aku gak begitu suka Kayu manis Dibuat dessert Enak kan tuh buat makanan Buat sup Buat bumbu-bumbu Tuh Selanjutnya kita pake Seleso berinya Campur daging Oke Nah menu kedua Aku akan menyiapkan roti Ini adalah Rotinya Orang Jerman Ya teman-teman Ini banyak Terpencar Di segala negara Eropa Mereka biasa Bisa menggunakan ini Bisa dimakan seperti Burger Kayak gini Bisa dipisah Kayak gini Sesuai selera masing-masing Ini akan aku panggang dulu ya Mari kita panggang dulu ini Sekitar 5 menit ya Di suhu 150 derajat celcius Jangan terlalu lama Nanti dia terlalu keras Teman-teman Tentunya kalian bisa pake roti Apa aja Aku harusnya pake roti yang ini ya Teman-teman Roti tots Biasa yang ini Teman ini yang khusus grill Kalian pake roti yang macam gini Juga gak apa-apa ya Dan selanjutnya Siapkan telur Kita akan membuat telur Telur-telur Korak arik Teman-teman Ini adalah Bumbu Praktis ya Bumbu Cepat saji Nah teman-teman Nah teman-teman Kayak gini masaknya Dituang aja Pancinya udah sedikit Agak panas ya Sedang lah sedang Kalian bisa pake cooking cream Bisa pake susu Susu UHT ya Biar lebih enak yang creamnya Eh yang fatnya tinggi teman-teman Biar lebih enak telurnya Nah tuh teman-teman Udah kayak gini Pokoknya diaduk terus Kalau didiemin nanti Dia ini ya Apa Menyatu Kayak seperti kita bikin telur Biasanya Nah kayak gini Diaduk-aduk terus Nah kayak gini teman-teman Apinya kecilin aja Kalau udah begini ya Biar dia gak terlalu mateng Gak terlalu garing Maksudnya Selanjutnya kita siapkan sosis Nah ini akan Aku microwave Kalau kalian mau digoreng Juga gak apa-apa ya Cuman ini aku selalu Kalau bikin sandwich ya Sosisnya aku microwave aja Teman-teman Yang pertama Karena aku tidak menggunakan minyak Karena aku tidak ngegoreng ya Minyak atau mentega Mentega sudah ada di telur Jadinya ini aku microwave aja Ini rotinya udah jadi teman-teman Nah ini akan kita Taruh Keju Kalau aku gak pake keju ini Aku pake keju ini Wipe cream Wipe cream cheese Keju putih Potato Jangan lupa cuci tangan ya teman-teman Luncheon time Akan masukkan telur yang tadi kita buat Ini teman-teman Cantik kan Masukkan slice strawberry-nya Coba teman-teman Pacikan sandwich Alamarta Wuuu Menyala Menek Suka teman Yang ini kita kasih dikit aja Siapa tau Lebar Gak begitu suka ya Cuman kemarin Dia suka banget teman-teman Pancake yang aku bikin Sosisnya Punya aku Eh dua deng Terus dicakein ini teman-teman Aku making food ya Udah jadi teman-teman Kayak gini Ini enak banget teman-teman Kalian harus coba ya Tapi biasanya aku tambahin timun Teman-teman Aku lupa beli timun Hari ini hari libur di Polandia Kalian harus coba ya teman-teman Resepnya gini Oke Kasih tau aku di komen Gimana rasanya Selamat makan teman-teman Jangan lupa makan oke Oke teman-teman